Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kami memberikan ruang dan waktu untuk Pak Kapolri bekerja. Pak Kapolri luar biasa, sudah membentuk tim khusus, membentuk Irsus dan semuanya jalan dengan merah putih. Dari awal Pak Kapolri sudah janggal, tapi Komisi 3 tetap mengedepankan asas pradugata bersalah, menghilangkan prasangka. DPR rela dibully dan dibilang bodoh Pak, dibilang terima uang. Walaupun harus diakui Pak, prank-prank tadi terasa janggal. Walaupun harus diakui, kasat wil itu tidak bisa diprank. Walaupun harus diakui, ini mengoyak rasa keadilan masyarakat. Mengoyak nilai kepatutan, kepantasan dan melawan kewarasan berpikir kita Pak Kapolri. Ini semua kita lakukan dalam konteks semata menjaga citra Pak, menjaga kredibilitas Polri. Kenapa? Karena amanat reformasi pertama Pak, bagaimana kredibilitas aparat penerga hukum itu wajib. Makanya kita buat tab 6, tab 7, APH-nya adalah APH rakyat yang humanis. Kami punya kewajiban memastikan Polri menjadi polisi sipil humanis. Polisi rakyat, tidak produk rezim. Saya senang tadi, iring-iringan rangkaian, biasanya Pak Kapolri banyak orang, cenderung militaristik, tapi tadi hadir dengan begitu humanisnya Pak. Harganya mahal, berhasil kita melawan isu kekuasaan tiran dan absolut Pak. Isu kesenang-wenangan, isu tebang pilih. Pak Kapolri percayalah, kami memastikan kami bersama Bapak. Kami pastikan kami akan mendampingi institusi Polri. Di saat-saat duka seperti ini, di saat-saat menghadapi musibah seperti ini Pak, Bapak bisa buktikan yang mana emas, mana loyang, mana kawan, mana sahabat, hanya mana teman belaka Pak.